Halo hasil, sekarang review My Stick Pop Bus Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku Subscribe, like, and comment juga ya Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama koreanya Drama ini mengisahkan tentang sebuah kedai misterius Yang terletak di depan gedung bernama Kedai Mistis Pemiliknya adalah Wolju yang sudah hidup selama 500 tahun Kedai ini buka setiap malam dan pelanggannya adalah manusia ataupun orang yang sudah meninggal Kedai ini menyediakan menu makanan yang berbeda setiap buka Lalu Wolju akan melihat pelanggan yang datang dengan penuh dendam dan menyelesaikannya dengan masuk ke dalam mimpi mereka Target Wolju harus menyelesaikan 10 kasus lagi dari 100 ribu orang kasus dalam waktu 1 bulan Wolju dibantu oleh manajer Gwi Yaitu manajer kedai yang bertugas mempersiapkan bahan makanan di kedai Seperti mengupas bawang bombay atau bawang putih Ia juga yang bisa mengendalikan amarah Wolju bahkan menyadarkan Wolju tentang pilihan yang harus dipilih untuk melakukan reinkarnasi Han Kang B Ia adalah seorang pegawai supermarket di bagian customer service Tangannya sangat berbeda dengan manusia pada umumnya Setiap penyentuh bagian tubuh manusia lainnya maka orang tersebut akan langsung curhat dan menceritakan masalahnya Maka dari itu Kang B pun tak ingin skinship dengan siapapun karena tak ingin semua orang curhat kepadanya Kang Yeo Rin Wanita yang pintar melakukan bela jiri Ia pun akhirnya menjadi bodyguard dan juga satpam di supermarket Yeo Rin berbeda dengan wanita lainnya Karena ia tak berpengaruh dengan setuhan Kang B Dan juga selalu ada yang menakuti kekasihnya saat mereka berkencan Jadi bagaimana nakah nasib Wolju apakah bisa menyelesaikan misi dan juga reinkarnasi Lalu bagaimana dengan nasib Kang B Akankah ia mendapat imbalan supaya tangannya tidak seperti sekarang Dan juga akankah ia berhasil untuk menyelesaikan misi Wolju Komentar gue sama drama ini Ini tuh sumpah kocak banget ya Ini sebenarnya mistik tapi gak ada yang serem-seremnya sih ya Dan disini Sung Jae wajahnya itu Blon-blonnya itu dapet banget Blon-blonnya dapet banget Pokoknya kalian yang butuh vitamin C Biar ketawa Kalian mesti nonton drama ini Terus ya disini Ini actingnya Hua Jem Em Itu sesuatu banget Dia tuh disini makin kurus Di drama ini Gue suka juga sama makeupnya dia Karena lipsticknya merah merona banget ya Tapi bener-bener kelihatan tuh Dia bagus juga waktu pake baju handbook disini Jadi orang Korea juga appreciate sama si sosoknya Wolju disini Karena pake baju handbook Ada beberapa kasus yang bisa dipelajarin di drama ini Kayak misalnya kita tuh gak boleh melakukan suatu hal Kayak menghasut orang dari mulut gitu Karena yang membunuh itu bukan cuma pisau Tapi mulut juga membunuh Dan itu bisa bikin celaka orang Terus di drama ini diliatin bagaimana pengadilan di alam bakal gitu ya Jadi nasib mereka tuh Kalau kalian berbuat baik di masa hidup Kalian akan dibalas juga di alam bakal tuh kayak gimana Jadi diliatin lah gitu Jadi kita tuh paling gak harus berbuat baik Untuk diri sendiri dan orang lain Yang paling ngena banget sih pesannya waktu Wolju bilang Kalau bukan cuma pedang Tapi lidah juga itu bisa membunuh orang gitu Makanya kalau orang yang suka ngehasut Atau yang gak tau apa-apa Terus tiba ngomong-ngomong jelek gitu ya Akhirnya tuh malah bikin celaka orang Jadi kalian tuh mulai sekarang hati-hati deh Namanya berbicara Atau menuliskan komentar Di postingan orang tuh Hati-hati ya Nanti diminta pertanggung jawabannya juga Selain pesan dari drama ini Ini tuh drama editingnya tuh bagus banget Jadi ada scene mereka tuh jalan ke tangga melingkar gitu Terus ke jembatan di alam bawah sadar Itu editingnya bagus banget Kelihatan banget kayak gak keburu-buru Waktu ngeditnya gitu ya Jadi ini gak keliatan tempelan Kayak dramanya abang Lee Min Ho Ini bener-bener bagus banget deh pokoknya Buat kalian yang suka drama pendek Gak pingin yang panjang-panjang 16 episode Ini drama cuma 12 episode Dan terkesan gak terburu-buru Ceritanya pas Editingnya bagus Pemainnya jangan tanya actingnya Pokoknya ini semuanya pas menurut gue Dan juga menurut gue Sengje itu kayak ngasih hadiah buat fansnya itu Sebelum wamil Kayaknya bagus ya main drama ini Soalnya kan dia sebelum itu pamit di All The Butters Karena dia harus wamil kan Terus ternyata dia masih ngasih Liat dramanya ini Dengan actingnya dia yang bagus Sebagai Kang B Terus dia juga disini Ada sesuatu hal yang Tetapannya itu sama kayak di Goblin gitu Pokoknya kalian mesti nonton Dia akan jadi apa di drama ini Oke guys sekian bahasan gue Tentang drama My Stick Pop Bar Kalian mesti nonton drama ini Karena ini sebenernya gak serem Pertama Terus lucu Kalian akan bisa lihat Sinsin kocak Dan bisa dibilang Gak masuk akal Tapi kita suka aja ngeliatnya gitu Kayak misalnya ya Gue bocorin disini tuh Di Alambaka itu Mereka tuh jadi tertata Karena ada sosok pria Yang suka makan Apel digigit Yang nyusun semua data ke dalam komputer Kalian bisa tau dong siapa Nah disini tuh dilihatin bagaimana Alambaka Yang Ada di Imajinasinya si penulis tuh Dilihatin disini Oh ya Gue akan bahas lagi sebelum selesai Jadi ini tuh drama Ada yang bilang kan Emang mirip kayak Ayu di Hotel The Luna Kalau Ayu tuh kan Lebih ke hantu ya Kalau disini tuh Manusianya ada Terus ada juga Orang yang udah meninggalnya Juga ada Jadi bener-bener Semua orang dibantu Sama Wolju Untuk menyelesaikan Masalah mereka Dan dendam mereka Oke guys Sekian pokoknya Gue bahas drama ini Kalian mesti nonton Gak akan nyesel deh Nonton drama ini ya guys Kamsahami deh nonton Jangan lupa ngesubscribe Bye